Baik, selamat siang semuanya ya. Dalam perkulian pemrograman web 1 kali ini, kita akan mempelajari tentang pemrograman JavaScript ya. JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang wajib dipelajari jika ingin mendalami tentang pemrograman atau pengembangan web ya. Saat ini, JavaScript tidak hanya digunakan di sisi klien atau di browser saja ya. Karena sebelumnya dikenal bahwa JavaScript ini, banyak yang tahunya itu diperjalan hanya di sisi browser saja ya. JavaScript juga digunakan di sisi server, konsol, program desktop, mobile, IoT, game, dan lain-lain ya. Hal ini membuat JavaScript semakin populer dan menjadi salah satu bahasa pemrograman paling banyak digunakan ya. Bahasa JavaScript ya, saat ini popularitasnya lagi naik daun lah. Dan kemungkinan ya, akan bertahan lama lah dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lainnya ya. Ini kalau dilihat grafiknya ya, sekarang saat ini yang tertinggi JavaScript ya. Tapi ini hitungannya JavaScript yang digunakan di berbagai platform ya. Baik itu web, ataupun nanti desktop, dan lain sebagainya ya. Tapi kalau dilihat dari sisi klien saja, server saja, ataupun desktop saja, mungkin nanti kalah ya. Tapi untuk seluruhan, JavaScript sekarang ada di posisi yang tertinggi ya. Ini meliputi aplikasi desktop ya. Jadi teman-teman kalau yang familiar dengan Visual Studio Code, itu juga dibuat menggunakan JavaScript ya. Kemudian beberapa aplikasi mobile ya, sekarang sudah banyak ya, menggunakan JavaScript ya. Frameworknya yang terkenal yaitu Flutter ya, dan lain sebagainya ya. Kalau web, jelas ya, web itu untuk membuat atar muka yang interaktif ya, kebanyakan menggunakan JavaScript ini ya. Selebihnya bahasa pemrograman populer lainnya ada Python, Java ya, PHP ya. Mungkin yang populer ya, mungkin teman-teman menguasai salah satunya ini ya. Nah, kita masuk ke apa itu JavaScript ya. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang pada awalnya dirancang untuk berjalan di atas browser. JavaScript awalnya bernama Moka, lalu berubah menjadi LiveScript ya, saat browser Netscape Navigator 2.0, rilis versi beta yaitu September 1995 ya. Namun, setelah itu dinamai ulang menjadi JavaScript ya. Mungkin perlu jadi penekanan ya, bahwa JavaScript itu beda dengan Java ya. Tidak tahu ini sejarahnya bagaimana, tidak banyak diulas ya. Pokoknya beda lah di antara dua ini ya. Nah, ini terinspirasi dari kesuksesan JavaScript ya. Microsoft juga mengadopsi teknologi yang serupa ya. Microsoft membuat JavaScript versi mereka sendiri yang bernama J-Script ya, tapi kurang populer ya. Dan mungkin teman-teman, ini ya, akar rancu ya, ada J-Script, ada JavaScript ya. Tapi yang kita pelajari kali ini adalah JavaScript ini yang popularitasnya lagi naik daun lah, lagi viral-viralnya lah istilahnya ya, di dunia pengembangan web ya, terutama ya. Dan di berbagai platform yang lainnya, baik itu mobile ataupun desktop ya. Lalu ditanam di Internet Explorer 3.0 untuk J-Script ini ya, hal ini mengibatkan perang browser ya, karena J-Script ini ya, milik Microsoft berbeda dengan J-Script yang dibuat oleh Netscape ini ya. Akhirnya tahun 96 ya, Netscape ya mengirim standarisasi, mengirimkan atau membuatlah standarisasi ECMA 262 ke ECMA Internasional. Sehingga lahirlah standarisasi kode JavaScript bernama ECMA Script atau ES ya. Saat ini ECMA Script sudah mencapai versi 8 ya, jadi mungkin jadi catatan saja untuk teman-teman sekalian ya. Awal pengembangan JavaScript itu ya, karena dia berjalan di sisi klien yaitu di browser, seringkali ya beberapa pengembang browser itu tidak bisa menjalankan kode JavaScript ya. Oleh karena itu si pengembang JavaScript ini ya, membuat standarisasi ya, browser-browser yang mau menjalankan JavaScript itu harus menggunakan standar ini. Sehingga sampai sekarang ya, mayoritas browser yang terkenal, yang banyak digunakan orang, itu sudah berhasil menjalankan dengan aman ya, dan stabil untuk kode-kode JavaScript ini ya. Nah ini sejarahnya ya, untuk rilis JavaScript ya, dari ES1 ya, 97, 98, ini enggak, teman-teman sudah lahir belum ini. Sampai yang terakhir, 2017 ya, sudah, sejauh ini sudah sangat stabil, dan popularitasnya sudah ya naik down lah lagi viral-viralnya lah ya. Nah, apa saja peralatan yang harus disiapkan untuk belajar JavaScript ya, nanti dibutuhkan web browser, ya nanti ada Google Chrome, Firefox, Opera, dan lain-lain ya. Tapi kalau ini ya, di perangkat mobile ya, biasanya menggunakan Google Chrome ya, atau Opera ya, atau perangkat bawaan. Dan mayoritas browser sudah bisa sih ya. Kemudian text editor ya, text editornya, karena kemarin Pak Iman menggunakan apa, Notepad++ ya, nanti kita juga gunakan Notepad++ ya. Nah, contohnya Heliwork seperti ini ya, oke mungkin ini bisa kita copy paste ya, dan kita praktekkan ya. Oke, untuk sharenya mungkin saya stop dulu, kemudian saya share screen 1. Ya, betul ya. Oke ya, saya share keseluruhan ya, biar mudah saja ya. Oke, kita cek dulu apakah sharenya berhasil. Nah, sudah kelihatan ya. Oke, ini kita gunakan Notepad++ ya. Kemudian ini kita simpan di sini ya, tadi proyeknya ya, misalnya di sini, ini ya, proyek underscore JS ya. Oke, seperti itu ya. Ini misalnya kita kasih nama JS 1 ya. Ingat, ekstensinya ya, karena kita bekerja dengan web ya, kita buat HTML di sini ya. Nah, program ini bisa kita coba jalankan ya, ini bisa dijalankan menggunakan browser ya. Oke, kita jalankan menggunakan browser ya, proyek JS-nya ini ya. Oke, bawaannya untuk tempat saya menggunakan Mozilla Firefox ya, tapi teman-teman kalau berbeda ya, bisa OpenWid di sini ya. Menggunakan Google Chrome atau lain sebagainya. Kita coba pakai Google Chrome ya. Nah, ini berhasil menampilkan tulisan Hello World ya. Jadi kalau kita perhatikan ya di sini ya, di sini merupakan tag HTML ya, kemudian di tengah-tengah dia bisa menuliskan ya, tulisan Hello World ini menggunakan kode JavaScript yang dikurung menggunakan script sampai end script ini ya. Cara nulisnya yaitu dengan document.write, kemudian dalam tanda kurung, dalam tanda petik ya, kita menuliskan string di dalamnya. Nah, di sini dia berhasil menampilkan tulisan Hello World ya. Nah, kalau dijalankan tadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya, tadi sudah kita coba ya. Cara menulis kode JavaScript di HTML ya, pada contoh di atas, sudah menulis kode JavaScript dalam HTML. Cara tersebut merupakan cara penulisan embedded atau ditempel ya, jadi satu file lah istilahnya ya. Nah, cara lainnya nanti ada ya, ada ini ya, selain embedded ya, nanti ada istilahnya inline ya, kode JavaScript ditulis dalam atribut HTML ya. Jadi kalau embedded ya, maksudnya di HTML, tapi tidak di dalam atribut ya, nanti ada yang cara penulisannya di dalam atribut ya. Kemudian ada eksternal ya, kode JavaScript ditulis terpisah di file HTML ya. Kalau tadi embedded, sudah sebenarnya ya, tapi ini ada contoh lagi ya, oke ya, kita coba lagi ini ya. Oke ya, nanti file-nya juga saya bagikan ya, teman-teman bisa latihannya ya. Oke, ini yang embedded ya. Oke ya, kemudian, sorry, ini kodenya, kemudian kita save ya. Proyek JS ini HTML ya, mungkin ini kita kasih nama JS underscore 2 embedded ya, biar ingatlah ya. Oke, sudah ditulis ya, kalau kita perhatikan embedded ya, caranya sama dengan tadi ya, yang penting ada di dalam satu file dengan dokumen HTML-nya ya. Nah, ini tulisan kode JavaScript ya, ini dalam tag head ya, oke dalam tag head ya, dia bagian head-nya ya, Halo JavaScript dari head ya, kemudian tutorial JavaScript pemula ya, kemudian di sini ada kode JavaScript lagi. Jadi, kode JavaScript bisa menyisip dalam berbagai tempat ya, asal ada tag script-nya ini dalam penulisan embedded ya. Script sampai end script ini, dokumen log ya, Halo JavaScript dari body ya. Nah, ini selain dokumen write ya, JavaScript juga menyediakan dokumen log ini ya. Oke, mari kita lihat hasilnya. Sebelumnya kita lihat dulu petunjuk di sini ya. Mana yang lebih bagus ya, ditulis dalam head atau body ya, banyak yang merekomendasikan menuliskannya di body ya, karena akan membuat web loading-nya lebih cepat ya, karena JavaScript ini bekerja secara asinkronus ya, sehingga nanti memungkinkan halaman web-nya selesai dimuat, kemudian baru kode JavaScript-nya dijalankan ya. Terutama nanti kalau sudah ada di server ya, sehingga ini saya jalankan berikutnya menggunakan ini ya, menggunakan meskipun Firefox ya. Jadi, kalau berjalan di server kan, itu ya, dokumennya nanti dikirim dari server ke perangkat masing-masing, ke HP, ke laptop, ke komputer, dan lain sebagainya ya. Oke, tadi kita sudah berhasil ya, menuliskan kode JavaScript ya, kalau kita bandingkan ya. Yang pertama bagian head-nya ini ya, belajar JavaScript. Halo JavaScript dari head-nya ya, kemudian di sini, body-nya ya, body-nya tutorial JavaScript untuk pemula ya. Nah, ini dokumen lag, Halo JavaScript dari body. Nah, untuk block ya, kita bisa ngeceknya di sini ya, kita klik kanan, kemudian inspect element ya, kemudian kita masuk console ya. Tidak kelihatan. Dokumen log is not function. Nah, tidak bisa ini. Nah, ini berarti harusnya dokumen ini ya, write ya. Gimana mas? Viko, ada masukan? Nah, kita cek ya dari body ya. Ini sebenarnya tidak dokumen log. Kalau kita menggunakan ini ya, saya kira ini baru ya, ternyata ada kesalahan tadi ya. Kalau kita mau menampilkan apa, hasilnya ya, tanpa menampilkan di sisi lain secara langsung, maksudnya ketika kita develop ya, dan kita hanya mau ngecek saja ya, kita sebenarnya di sini ada fitur console.log seperti ini ya. Nah, kalau console.log nanti bisa dilihat dari sini ya. Nah, penggunanya secara langsung tidak bisa lihat ya, tapi kalau developernya ya, bisa debugging di sisi sini ya. Nah, ini hello javascript dari body ini. Kalau kita menggunakan console.log ya. Tapi kalau dokumen log tadi kayaknya kesalahan dah ya. Oke ya. Semestinya di sini dokumen write ya. Kalau dokumen write nanti dia tampilnya di sini ya. Oke, kita balik ke sini ya. Yang kedua adalah penulisan kode javascript secara inline ya. Pada cara ini, menulis kode javascript dalam atribut HTML ya. Cara ini biasanya digunakan untuk memanggil suatu fungsi pada event tertentu ya. Nanti biasanya pada event onclick ya. Kemudian nanti alert ya. Oke ya. Karena contohnya seperti ini ya. Ini kita jadikan satu ya. Mungkin kita buat dulu ya. Seperti ini ya. Kita buat proyek baru ya. Ini kita copy dulu ya. Kita paste di sini. Kemudian kita save ya. Ini JS yang ketiga. Extensinya di sini HTML. Jangan lupa. Kemudian ini JS yang ketiga ya. Ini yang inline ya. Oke, yang inline ya. Kita cek dulu dah ya. Kita cek. Nah ini ya. Yang inline ya. Nah ini belum ada apa-apanya ya. Yang inline-nya ya. Oke inline-nya ya kita ambil dari sini ya. Ini misalnya ya. Sebuah ini ya. Sebuah link ya. Pada event on click ya. Dia akan menampilkan tulisan ini ya. Yeay gitu ya. Oke. Kita modifikasi ya. Oke. Kita taruh di sini ya. Kemudian klik aku ya. Halo Priyadi. Misalnya gitu. Kemudian yang kedua kita buat lagi ya. Biar dua-duanya bisa. Kita coba ya. Oke. Ada dua cara ya. Tadi inline ya. Ada dua contoh lah istilahnya. Untuk inline-nya ya. menulisan inline ya. Misalnya seperti ini ya. Nah. Itu bisa ditulis saat on click ya. Kemudian dalam tanda petik alert. Halo Priyadi ya. Atau dalam href ya. Sama dengan javascript alert ya. Iya. Misalnya karena yang itu di sini. Mas Wiko ya. Halo Viko gitu ya. Misalnya seperti itu ya. Nah. Nanti. Oke. Yang ini kita kasih nama Priyadi. Yang satunya kita kasih nama Viko ya. Oke. Apakah nanti keduanya berfungsi dengan baik ya. Kita coba jalankan ya. Ini yang ketiga tadi ya. Oke. Yang ketiga. Ini dia ya. Nah ini. JS3 inline. Cek. Cek 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 cek. JS3 inline ya. Tutorial javascript untuk pemula. Ini kan tidak tampil. Ahref on click ya. Ada yang salah. Bisa dibantu. Ini sudah saya save. JS3 inline HTML. JS3 inline HTML. Oke ada kesalahan apa ini. JS3 inline. Yang dokumen beratnya ini juga salah. Jadi hilang ya ini ya. Oh mungkin tadi ada yang kehapus. Oh ya. Salah ya. Ini saya cut ya. Jadi semestinya penulisan apa. Javascript secara inline itu ada di dalam blog kode HTML. Ini kesalahannya disini ya. Nah ini kita harus keluar dari end script ya. Ini scriptnya ini end script ya. Nah seperti ini ya. Nah kalau kita sudah keluar ya. Ini komentar di HTML itu kan gini. Nah ini. Semestinya seperti ini ya. Tadi ini sampai ikut error ya. Karena kita menuliskan kode HTML di dalam text script ya. Sementara itu ya. Untuk inline ya. Pastikan kita menuliskannya. Ada di blog HTML. Bukan ada di dalam blog kode javascript. Nanti kalau disini juga akan error. Disini juga akan error ya. Nah kita coba lagi. Nah disini dia. Oke. Biar ini ya. Biar ini pindah baris ya. BR ya. Kita tambahkan BR ya. Seperti ini ya. Sehingga. Nanti dia ada di bawah. Nah ini. Biar ini ya. Tampilannya ke bawah semua ya. Nah nanti seperti ini ya. Klik aku priyadi. Oke. Nah ini halo priyadi ya. Kemudian satunya lagi klik aku viko. Nah ini halo viko ya. Oke. Bekerja dengan baik ya. Nah itu cara menuliskan kode HTML secara inline ya. Biasanya inline itu enggak banyak sih. Penerapannya kebanyakan hanya di ini ya. Haref ya. Atau pembuatan link aja ya. Nah ini ada penjelasan tambahan ya. Attribute onclick dan haref. Fungsi javascript dituliskan di sana ya. Attribute onclick merupakan attribut HTML. Untuk menyatakan fungsi yang akan di eksekusi saat elemen itu di klik ya. Contoh di atas tadi dijalankan menjalankan ya. Ini bahasanya kurang fokus ya. Menjalankan fungsi alert ya. Fungsi ini merupakan fungsi untuk menampilkan dialog ya. Lalu pada attribute haref juga memanggil fungsi alert ya. Dengan didauli javascript titik 2 ya. Attribute haref sebenarnya digunakan untuk mengisi alamat link atau URL ya. Karena ingin memanggil kode javascript di sana. Maka alamat link tersebut diubah menjadi javascript. Lalu diikuti dengan fungsi yang akan dipanggil ya. Jadi penjelasannya seperti ini ya. Ditulis di sini ya. Atau ditulis javascript titik 2. Kemudian kode javascript apa. Misalnya di sini alert ya. Oke selanjutnya penulisan kode javascript eksternal ya. Pada cara ini akan menulis kode javascript secara terpisah ya. Antara file HTML ya. Dengan file javascriptnya ya. Nah teknik ini ya. Nanti memungkinkan ya. Satu file javascript seperti ini ya. Kode program javascript ini ya. Itu dipanggil berulang kali dalam file HTML. Jadi nanti ketiga cara ini dikatakan bagus semua. Sesuai dengan kebutuhan saja ya. Kalau kode-kode javascriptnya itu sifatnya universal. Dan nanti mungkin bisa digunakan dalam file-file HTML yang lainnya. Karena cara yang terbaik adalah dengan cara eksternal ini. Tapi kalau unik ya. Kode javascriptnya hanya berlaku di halaman HTML tertentu saja. Itu baiknya ditulis secara inline ataupun nanti secara embedded ya. Oke kita contoh. Kita buat yang ini ya. Eksternal ya. Di sini yang pertama kita buat alert ya. Halo ini adalah program JS eksternal ya. Kemudian kita save ya. Ingat di sini kita karena akan memanggilnya ya. Di halaman HTML berikutnya. Ekstensinya adalah JS seperti ini ya. Kemudian ini ya. Kita kasih nama JS4 ya. JS4 eksternal. Seperti itu ya. Nah ekstensinya JS jangan lupa ya. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita buat HTML ya di sini ya. Halaman HTML ya. Oke ya kita buat lagi halaman di sini ya. Oke simpan. Di sini ya. JS underscore 4 ya. Kita kasih nama sama saja ya. Terminal ya. Kemudian di sini ekstensinya jangan lupa HTML ya. Nah pastikan ya. Oke gini. Cara memanggilnya adalah ya. Kita menuliskan kode script. Dan di sini end script ya. Tengah-tengahnya kosong ya. Kemudian di sini ada atribut SRC. SRC ini memanggil file yang akan dijalankan di dalam halaman atau dokumen HTML ini. Jadi pastikan ya nama file yang dipanggil itu nama-namanya sesuai dengan nama file JS yang sudah kita buat ya. Di sini kita membuatnya adalah JS 4 eksternal. Jadi di sini pastikan ya namanya adalah JS underscore 4 ya underscore eksternal. Seperti itu ya. Nah setelah seperti ini mari kita coba jalankan. Marki chop ya. Mari kita coba ya. Nah file-nya nanti kurang lebih seperti ini. Yang JS ini. Yang HTML ini ya. Kita coba jalankan ya. Marki chop ya. Nah ini dia langsung jalan. JavaScript-nya ya. Kita reload. Dia jalan lagi ya. Nah itulah cara menuliskan kode JavaScript di eksternal. Di file eksternal ya. Kita buat file JS-nya secara eksternal. Kemudian kita panggil di sini ya. Oke kita kembali ke sini ya. Nah ini hasilnya tadi ya. Nah contoh tadi ya. Menuliskan kode JavaScript terpisah dengan kode HTML ya. Lalu kode HTML ya kita menyisipkan dengan memberikan atribut SRC pada text script sampai end script. Di antara script sama end script di sini kosong ada apa-apa ya. Yang perlu diperhatikan di sini SRC-nya diisi dengan nama file JavaScript yang dipanggil ya. Maka apapun yang ada di dalam file kode program JS ya akan dapat dibaca di file index.html ya. Bagaimana kalau file JavaScript-nya berada di folder yang berbeda ya. Jadi kalau ada di dalam folder yang berbeda ya. Maka ya untuk menyisipkan kode JS-nya ya ke dalam HTML ya. Kita bisa menuliskannya seperti ini ya. Kita sebutkan nama foldernya ya. Kemudian kita sebutkan nama filenya ya. Karena kode program JS ya atau file kita tadi nanti kita coba lah nanti ya. Berada di dalam directory JS ya. Bisa juga menyisipkan JavaScript yang ada di internet ya. Dengan memberikan alamat URL yang lengkap ya. Jadi nanti kalau memang ya JavaScript-nya ada di eksternal ya. Jadi istilahnya dalam pemrograman web itu ada CDN ya. Content Delivery Network ya. Jadi nanti ada beberapa library JavaScript yang disediakan di internet. Seperti jQuery, React.js ya. Vue.js itu ada di internet ya. Jadi kita bisa manggilnya SRC-nya ini melalui alamat penyedia dari kode JS-nya itu ya. Tapi itu nanti kita demonstrasikan di lain kesempatan ya. Kali ini kita coba ya file JS-nya ini kita pindah ya di sini. Proyek kita ada di sini ya. Kita pindah di dalam folder ya. Oke ya. Kita pindah. Kita buat folder baru ya. Kemudian ini kita move ya. Kita pindah ke sini. Nah seperti itu. Ini kita no aja ya. Karena dia berpindah tempat ya. Kalau ini kita coba jalankan ulang ya. File yang ini ya. Kita jalan. Oh. Tertutup tadi ya. Nah ini ya. Kalau ini kita jalankan ulang. Sekarang sudah tidak ada program JavaScript yang jalan di sini ya. Karena apa? Kalau kita perhatikan ya. Ini sekaligus saya memberitahu ya. Trick. Debugging-nya. Nah di sini debugging JavaScript. Kita gunakan console ya yang HR ini ya. Kita bisa load lagi ya. Di sini loading file let ya. With file C user priad. Ini arahnya proyek JS langsung JS external JS. Ini file-nya tidak ditemukan ya. Oleh karena itu ya. Pastikan ya. Bahwa kita melode ke directory yang tepat ya. Jadi selain apa. Kita menyebutkan nama filenya. Kita sebutkan nama foldernya di sini. Yaitu JS ini ya. Setelah ini kita sebutkan nama foldernya ya. Karena kita kalau kita perhatikan ya. Di sini memang dia ada di dalam folder ya. Maka kita bisa nyoba lagi ya proyek kita. Apakah berhasil menjalankan kode JavaScript yang dipanggil atau tidak. Kita cek. Nah berhasil di sini ya. Dan di sini kode errornya tadi yang load valid sudah gagal juga. Sudah hilang juga ya. Oke. Kurang lebih nanti caranya seperti itu ya. Kemudian yang kedua ya. Untuk komentar JavaScript ya. Tadi sudah ada ya. Sudah ada contohnya ya. Komentar JavaScript menggunakan cara seperti ini ya. Menggunakan double backslash. Seperti komentar pada PHP ya. Nah sama seperti bahasa pemrograman lain ya. JavaScript juga menyediakan fasilitas untuk menuliskan komentar ya. Komentar ini berguna bila nantinya Anda atau orang lain membaca program ya. Pemberian komentar dalam JavaScript bisa dilakukan dengan cara seperti ini atau seperti ini. Kalau panjang bisa dengan cara seperti ini ya. Slash bintang kemudian bintang slash ya. Oke. Contohnya kalau panjang ya. Misalnya yang ini ya. Yang 3 inline itu ya. Kita modifikasi. Ini jadi tidak komentar ya. Ini akan error ya. Oke. Kita sedangkan dulu yang inline 3 JS ya. Inline 3 JS. Nah ini ya. Nah ini nanti akan error. Akan hilang ya. Kalau kita cek di inspect element ya. Di console ya. Dia juga akan error disini ya. And aspect token identifier ini ya. Sintag error ya. Kalau kita cek disini ya. Nah dia mengarahkan ini. Di dalam tag head ini ya. Nah di dalam tag head error ya. Kalau kita mau nyoba komentar yang menggunakan tanda bintang seperti ini ya. Kemudian disini bintang head seperti ini ya. Kita cek ya. Apakah ini errornya berhasil diatasi ya. Oke. Kita reload ya. Nah disini sudah berhasil ya. Kalau pesan document wait ini. Ini ya. Cousin data formula be repressed. Tidak apa-apa ya. Yang penting programnya berhasil jalan ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Cara menggunakan komentar di javascript ya. Selanjutnya variable javascript ya. Variable adalah tempat ya. Bukan empat ya. Dimana kita menyimpan nilai-nilai atau informasi-informasi pada javascript. Variable yang dideklarasikan dapat diisi dengan nilai apa saja. Dalam javascript pendeklarasian sebuah variable sifatnya opsional. Artinya kita boleh mendeklarasikan atau tidak ya. Hal tersebut tidak menjadi masalah. Jadi ini javascript memang bahasa pemrograman berbasis script ya. Karakteristiknya seperti itu. Tidak harus mendeklarasikan dulu variablenya. Berbeda nanti dengan bahasa pemrograman yang berbasis compiling ya. Seperti java, vbinet, dan lain sebagainya ya. Jika kita memberi nilai pada variable maka dalam javascript ya. Dianggap bahwa kita telah mendeklarasikan variable tersebut ya. Oke untuk aturan penamaan variablenya ya. Harus diawali dengan karakter ya. Huruf ataupun garis bawah ya. Kemudian tidak boleh menggunakan spasi. Huruf kapital dan kecil memiliki arti yang berbeda ya. Kemudian tidak boleh menggunakan kata-kata yang merupakan perintah dalam javascript ya. Contohnya nanti seperti ini ya. Var nama variable kemudian nilai. Atau nama variable. Tidak usah pakai var ya. Nama variable langsung sama dengan nilai seperti ini ya. Nah contohnya nanti seperti ini ya. Nah nanti. Tidak tahu di sini ada contohnya enggak ya. Oke nanti kita buat contohnya ya. Oke kita bahas dulu secara teori aja. Nanti prakteknya kalau memang belum ada di sini. Nanti aja ya kita praktekkan ya. Oke var nama ya. Kemudian var nama sama dengan misalnya Zazkia gotik atau Zazkia meka ya. Kemudian var X sama dengan 1998. Var Y ya. Kemudian nama sama dengan bunga westari ya. Kemudian X sama dengan 1990. Y nya misalnya ini merupakan sebuah numerik ya. Nah karena ini kalau kita perhatikan ya. Ada yang numerik juga ada yang ini ya. Ada yang string ya. Bagaimana dengan tipe data di javascript ya. Tidak seperti bahasa pemrograman lainnya. Javascript tidak memiliki tipe data secara eksplisit ya. Jadi tidak perlu mendeklarasikan tipe data. Jadi nanti kalau diisi string ya. Maka variable tersebut akan berlaku sebagai string. Kalau diisi numerik. Variable tersebut akan berlaku sebagai numerik ya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh variable di atas ya. Kita mendeklarasikan variable tapi tidak menentukan tipenya. Javascript ya. Tidak memiliki tipe secara eksplisit ya. Javascript mempunyai tipe data implisit ya. Artinya ya kalau diisi string ya. Dia merupakan string. Kalau diisi apa? Numerik maka dia merupakan numerik ya. Nah namun demikian sebenarnya tetap ada tipe datanya ya. Tapi nanti dalam variabelnya dia tidak harus secara tepat ya. Atau secara jelas mendeskripsikan tipe datanya apa ya. Nah secara implisit yang dimiliki oleh javascript nanti ada numerik ya. Seperti angka-angka seperti ini ya. Dan sebagainya ya. Baik itu integer ya. Bilangan bulat ataupun bilangan pecahan ya. Kemudian ada string ya. String ciri khasnya dikurung dengan tanda petik seperti ini ya. Seperti ini ya. Kemudian boolean ya. Teru atau false ya. Kemudian null ya. Variabel yang tidak diinisiasi ya. Nah untuk tipe numerik ya. Pada dasarnya javascript hanya mengenal dua macam tipe numerik ya. Itu bilangan bulat atau integer dan pecahan ya. Untuk bilangan bulat kita dapat merepresentasikan dengan basis desimal, oktal, ataupun hexadesimal ya. Jadi nanti langsung aja var A100 atau var B 0x2f ya. Ini hexa ya. Untuk mendeklarasikan tipe bilangan real ya. Dapat menggunakan tanda titik atau notasi ilmiah. Notasi E seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalnya ini ya. Tiga kemudian di belakang komanya ada banyak angka ya. Kemudian ini ya. Satu koma sekian-sekian ya. Kali sepuluh pangkat tiga. Seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya komanya ada di sini setelah ketiga ini ya. Jadi 1.234 koma sekian ya. Jadi karena biasanya dalam scientific itu kan selalu satu angka di belakang koma ya. Seperti ini ya. Di depan koma. Sehingga nanti penulisan scientificnya seperti ini ya. E3 ya. Kemudian string ya. Untuk mendeklarasikan tipe string ya. Dapat dilakukan dengan cara menuliskan string di antara tanda petik tunggal. Petik tunggal atau petik ganda. Nanti sama aja di javascript ya. Untuk bolehan saya kira mudah sekali ya. Hanya berisi true atau false ya. Tipe ini biasanya digunakan untuk mengecek suatu kondisi atau keadaan ya. Var X sama dengan Y lebih besar dari 90. Nanti jawabannya true atau false ya. Nah contoh ini ya. Hanya ngecek saja nanti kembaliannya true atau false ya. Kemudian tipe null ya. Tipe null digunakan untuk merepresentasikan variable yang tidak diberi nilai awal atau inisialisasi ya. Operator javascript terbagi menjadi enam yaitu aritematika, assignment ya. Assignment itu ya sama dengan seperti ini ya. Kemudian pemanipulasian bit ya atau bitwise ya. Kemudian pembanding logika dan string ya. Kita masuk ke operator aritematika. Nah aritematika ini sederhana aja ya. Plus sebenarnya sebagi modulus ya paling itu-itu lah ya. Digunakan untuk operasi numerik ya. Ada dua macam operator aritematika yaitu operator numerik tunggal dan operator aritematika binar. Nah perbedaan kedua operator terletak pada jumlah operan yang harus dioperasikan ya. Nah nanti seperti ini ya. Biner yaitu kanan dan kiri ya. Satu tambah dua. Dua min satu ya. Satu kali tiga ya. Satu dibagi dua ya. Kemudian lima modulus enam berapa gitu ya. Kemudian tunggal ya. Ini binar itu dua ini ya. Biner itu nanti harus ada duanya. Tapi kalau tunggal itu nanti main ini. Ini untuk negasi. Artinya main satu, main dua dan seterusnya ya. Kemudian plus-plus tunggal ya. Untuk penambahan dengan satu atau incremental ya. Kemudian tunggal ya. Ini misalnya main-main tiga. Jadi nanti kurangi tiga tiga terus gitu ya. Itu untuk dekremental ya. Kemudian operator pemberian nilai ya. Nanti ada beberapa operan ya. Jadi nanti kalau sama dengan ini. Contohnya seperti ini ya. Kemudian kalau plus sama dengan ya. Nanti ditambahkan dengan ya. X plus sama dengan Y. Artinya X sama dengan X plus Y. Kemudian yang main juga sama ya. X main sama dengan Y. Artinya X sama dengan X main Y. Kemudian yang perkalian, pembagian, modul juga sama ya. Modulnya seperti itu ya. Dan Nnya juga seperti ya. Bit N ya dengan ya. X and Y. Artinya ya. X sama dengan X and Y. Kemudian ya. Ini bit or ya. Bit or itu ini tanda pipa ya. Tanda pipa itu biasanya ada di sebelah kanan ya. Di laptopnya masing-masing ya. Bit or ya. X ini. Or sama dengan Y. Nah itu untuk operator pemberian nilai. Kemudian operator pembanding ya. Untuk operator pembanding ini digunakan untuk membandingkan dua operan ya. Operan yang dikenal dalam operator ini ya. Dapat bertipe string, numerik, ataupun ekspresi lain ya. Nanti kalau sama dengan satu itu artinya assignment ya. Tapi kalau sama dengan tiga itu perbandingan. Apakah yang satu sama dengan yang kanan gitu ya dan seterusnya ya. Kemudian tidak sama dengan ini lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan ini lebih kecil sama dengan. Ini saya kira konsep ini mudah sekali ditangkap oleh teman-teman sekalian. Kemudian logika ya. Logika itu nanti ini ya. NN ya. Kemudian or ya. Or itu double pipe seperti ini ya. Double pipa ya. Kemudian di sini node ya. Oke mudah-mudah saja untuk operator di javascript ya. Nah ini contohnya ya. Far A true, Far B false ya. Far C, A, N, N, B ya. Menghasilkan false ya. Kemudian Far D, A, or B false ya. Apakah A sama dengan B ini ya. Karena di sini terus sama false ya. Dan seterusnya Far E tidak sama dengan A. Karena A nya true, negasi dari A nya adalah false ya. Selanjutnya operator string ya. Selain operator pembanding ya. Operator string pada javascript juga mengenal satu operator lagi yang bernama penggabungan ya. Operator ini digunakan untuk menggabungkan beberapa string menjadi string yang lebih panjang ya. Jadi misalnya java plus script. Nah nanti keluarnya javascript. Ini string 1, string 2 ya. Nah ini ada contohnya. Tidak bisa di copy. Mungkin teman-teman silahkan nanti untuk latihan aja lah ya. Jadi nanti kalau seperti ini ya. Nanti kira-kira keluarannya ini adalah 100 plus 200. Berarti 100, 200 ya. Sama dengan E ini ya. Kemudian 200 plus 300 plus E. Jadi nanti 100 plus 300 plus E ya. E nya ini adalah A plus B. Oh ini berarti di sini ya. Ini ya 100 tambah 200 ya. Nanti menghasilkan A plus 200 nya B ya. Nah ini A plus B ya. Ini 200 plus 300 ya. Oh ini E nya. Sorry, sorry. Di sini ada ini ya. Variable-variable ya. A nya berisi 100, B nya berisi 200, C nya berisi 300, D nya berisi 400 ya. Dan E nya ini adalah A plus B. A plus B ya. 100 plus 200 string ya. Jadi nanti 100-200 hasilnya ya. Kemudian berikutnya E nya ini adalah C plus, sorry. E nya ini adalah B plus C ya. B nya string ya. Kemudian C nya 300 nya ini merupakan integer. Jadi nanti hasilnya apa? Teman-teman nanti bisa dicoba ya. Nah ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya. 100 plus 200, 100-200 ya. Kemudian 100 string plus 300 numerik ya. Dia menghasilkan 200-300 ya. Tapi kalau numerik sama numerik ya. 300 plus 400 dia menghasilkan 700. Ini operasi aritematik ya. Berikutnya jumlah ya. Nah ini jumlahnya ya. Kita punya fungsi jumlah ya. Far build sama dengan parse float ini. Pars itu konversi ya. Menjadi float ya. Kemudian dokumen F form bilangan 1 value ya. Jika is name ya. Is name atau tidak ada bilangannya. Maka bilangannya 0,0 ya. Far build 1 parse float ya. Dokumen F form bilangan 2 value. Jika apa? Is name bilangan 2. Maka bilangan 2 nya 0 ya. Kemudian far hasil ya. Hasilnya adalah bilangan 1 ditambah bilangan 2. Alert nanti hasilnya ya. Nah ini merupakan kalkulator sederhana ya. Jadi kalau kosong dia bilangan 2 nya diisi dengan 0 ya. Tapi kalau isi maka dia diisi dengan ini ya. Ambil dari form nya ini ya. Nah ini form nya disini ya. Memasukkan data lewat keyboard ya. Kemudian bilangan pertama input type text ya. Size 11 ya. Name nya bilangan 1 ya. Kemudian bilangan 2 input type text size 11 ya. Name nya bilangan 2 ya. Nah kemudian nanti. Disini ada ini ya. Ada tombol ini ya. Yang pertama adalah. Ini apa. Button ya. Yang kedua adalah reset. Untuk reset ini. Value nya ulang. Ulang ya. Value jumlahkan on click jumlah. Jadi ketika apa. Click on click ya. Dia memanggil fungsi ini. Fungsi jumlah ini. Nanti ini gak bisa di copy ya. Nanti teman-teman silahkan buat latihan aja lah ya. Parse float ini adalah suatu fungsi inti dari javascript. Yang memungkinkan merubah variable yang dilewatkan. Dengan parameter tentu menjadi bilangan desimal. Bilangan pecahan ya. Atau kadang disebut sebagai bilangan real. Sedangkan isnet merupakan. Function yang menguji apakah nilai dari parameter ekspresi itu adalah bukan angka. Kalau bukan angka nanti diisi dengan 0,0 ya. Nah sebagai latihan ya. Silahkan modifikasi program sebelumnya. Agar dapat melakukan operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Oke yang ini bisa kita coba ya. Kita simpan dulu ya. Ini proyek JS ini. Oh JS yang keberapa tadi ya. Lima gak salah ya. Operator. Titik disini HTML ya. Oke seperti itu. Kemudian ini masih ada lanjutannya ya. Nah ini program yang berbeda ya. Harusnya latihannya tadi ada disini ya. F ya. Konfirmasi. Oke kita coba jalankan ini ya. Namanya misalnya Priyadi ya. Kemudian alamatnya Bandungan Semarang. Kabupaten Semarang ya. Laki-laki membaca, membaca, menyanyi ya. Kemudian komputer akutansi. Coba konfirmasi. Nah ini menampilkan ya. Di konfirmasi itu dia menangkap nilai-nilainya ya. Kemudian dia menampilkannya di dalam alert ya. Nah ini di dalam alert ya. Oke kurang lebih seperti itu ya. Nah setelah oke ya dia di reset ya. Jadi kalau kita isi. Laki ya. Oke kurang lebih seperti itu yang kita pelajari kali ini ya. Kemudian kalkulatornya tadi tidak bisa di copy ya. Teman-teman silahkan dipakai untuk latihan ya. Di sini juga ada keterangan ya sebagai latihan ya. Terima kasih telah menonton.